apakah yang membedakan antara daun talas dan daun sente ya ini budidaya pemula harus tahu dan harus tahu ciri-ciri tersebut apakah perbedaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel youtube putra gurameh video sebelumnya saya putra gurameh membuat tiga hal cara setelah air kolam kena hujan tonton videonya itu ya sebelum video ini tayang lebih baik untuk menonton video tersebut dan untuk video kali ini putra gurameh akan membahas daripada ada tiga ciri ya ciri-ciri daun talas dan daun sente atau dengan kata lain perbedaannya itu apa saja simak dan tonton videonya sampai habis ya untuk yang belum subscribe tekan tombol subscribe nya di bawah dan tekan tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan informasi ya inilah untuk perbedaannya ya ini contoh daun talas ya jadi daun talas itu ciri-cirinya itu untuk daun ya untuk daunnya itu agak lemas ya agak lemas dan batangnya itu warnanya hijau tapi hijaunya hijau hijau asli hijau ayak kuning ya kalau daun senti nanti saya akan pertunjukkan ya jadi untuk daun talas tersebut ini bisa juga untuk kita berikan ke ikan gurameh ya jadi untuk daunnya ini juga bisa dan untuk akarnya ya akarnya ini kan ada istrinya daun talas itu kalau akarnya ini bisa dimakannya jadi yang di dalam ini bisa dimakannya kalau kita ambil ini bisa dimakan untuk bisa dikonsumsi ya untuk daun talas tersebut itu ciri-ciri yang pertama yaitu tadi untuk daunnya agak lemas jadi dia untuk daunnya lemas ya terus untuk cara pangkalnya ini agak-agak melengkung ke bawah ya untuk daun talas dan yang kedua itu untuk yang bawah bisa dimakan itu ciri-cirinya daripada untuk daun talas dan untuk daun senti kalau daun senti ini seperti ini ya ini ciri-ciri daripada daun senti ya beda ya beda sama dengan daun talas yang tadi ya jadi untuk warnanya agak kekuningan dan dia cenderung kaku ya dan untuk tangkainya ini ke atas jadi ini ke atas ya di atas seperti ini dan ini untuk akarnya yang di bawah atau yang istilahnya bonggul ya kalau bonggulnya daun senti ini tidak bisa dikonsumsi ya jadi ini untuk jadi untuk daun talas tersebut ya seperti ini ya ciri-cirinya teman-teman bisa lihat semua ya untuk ciri-cirinya seperti ini ini yang agak dari agak jauh ya dan untuk daun sentinya tadi ya saya tegaskan lagi ya untuk daunnya kan beda ya dia agak lemas dilemas kalau daun senti agak kaku ya dia agak tebal ya ini daun kedua ini adalah favorit dari ikan gurame ya jadi untuk ikan gurame ini sangat menyukai daun talas dan daun senti dan ini bisa digunakan digunakan untuk pakan alternatif ikan gurame ya jadi tidak bermasalah untuk daun tersebut apabila dikasihkan ke ikan antara daun senti dan daun talas oke sementara itu dulu untuk informasi dari saya ya itu tadi perbedaan antara daun talas dan daun senti dan apabila teman-teman itu belum paham atau mengenai daun tersebut nanti bisa tulis di kolom komentar dan untuk pertanyaan lain nanti bisa kita kita bahas ya kita bahas dan kita membuat video lain hitam selamat menikmati